Peristiwa kebakaran menghanguskan rumah milik Isodorus Mirdat di Merombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Selain meludeskan bangunan dan perabotan rumah, api juga membakar uang tunai milik korban 10 juta rupiah. Kapolsek Komodo AKP Ivan Sedrajat mengatakan peristiwa itu terjadi Minggu 25 Juni 2023 dini hari. Peristiwa kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran rumah tersebut. Pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Meskipun kebakaran terjadi saat dini hari, jelas dia saat dikonfirmasi Senin 26 Juni 2023. Namun, uang tunai sebesar 10 juta rupiah yang disimpan di dalam rumah hangus di lahap api. Begitu pula, surat-surat berharga. Berdasarkan keterangan Isodorus, Ivans memperkirakan kerugian yang dialami pemilik rumah mencapai 150 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!